Mau tau? Mau atuh? Ayo, disini gue bakalan cerita soal kisah Nabi Yunus alaihis salam Kita tau kan bahwa Nabi Yunus alaihis salam waktu itu tuh terkenal dengan Nabi yang ditelan oleh ikan gitu ya Sejenis ikan, entah ikan apa, namanya, apa jenisnya, ikan apa Tapi yang jelas ikannya sangat besar gitu ya dan menelan Nabi Yunus alaihis salam dalam waktu yang cukup lama gitu Nah, disini konteksnya gue bakalan ngebahas nih terkait amalan yang sering dibacakan oleh Nabi Yunus alaihis salam Nah, disini gue bakalan bahas soal doa yang mana yang selalu Nabi Yunus alaihis salam panjatkan ketika beliau berada di perut ikan paus gitu Selama berada di perut ikan paus Yang mana beliau selalu memanjatkan, memunajatkan doa yang berbunyi La ilaha illa angta subhanaka inni kuntu minadolimi Yang mana arti dari ayat tersebut adalah Tidak ada Tuhan selain engkau, mahasuci Allah, mahasuci engkau Sesungguhnya aku ini termasuk golongan orang-orang zolim Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 Yang mana pada saat itu tuh Nabi Yunus alaihis salam selalu memunajatkan doa tersebut Dengan penuh harapan Dengan penuh pengharapan, ia hanya berharap agar Allah menolongnya Dan seketika dari itulah Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya gitu Jadi, pesan yang dapat diambil dari cerita singkat ini adalah Tentu ini amalan, tentu amalan ini tuh amalan yang memang sudah terbukti Sudah terbukti keajaibannya dapat menolong seseorang Yang mana disini Nabi Yunus alaihis salam pun dapat Allah tolong dengan Ia membacakan potongan ayat atau amalan yang berbunyi Ayatnya sangat pendek sekali gitu ya Kita pun pasti cepat untuk bisa menghapalkannya Amalan ini tuh dianjurkan oleh para ulama, ustad gitu ya Bahkan Sheikh Ali Jaber pun mengungkapkan bahwa Minimal bacakan sebanyak seratus kali gitu ya Insya Allah, dengan izin Allah Kita bakalan dimudahkan apa-apanya sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini juga seolah satu doa untuk kita meminta Supaya kita senantiasa berada di jalan Allah Supaya senantiasa hajat-hajat kita terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalian jadi tau kan sekarang?